It's Moji Hai hai Besti, sore-sore gini lagi pada ngapain sih? Aku punya banyak berita yang sudah mengantri untuk kalian semua. Tapi sebelumnya aku turut berbela sungkawa ya Besti karena dunia hiburan kembali kehilangan. Pemeran Koh Ahong dalam sidul anak sekolahan telah berpulang pada selasa kemarin karena sakit. Namun ada berita lain dibalik meninggalnya tersebut. Beredar kabar juga jika ia tersandung kasus dengan Po Alpa. Wah kira-kira kasus apa ya Besti? Di berita lainnya ada Jenita Janet yang sekarang sudah mantap berhijab nih. Wah pasti makin cantik aja ya Besti? Orang tuh ya biasanya kalau open house paling yang datang warga sekitar ya nggak sih? Tapi beda nih Besti kalau urusannya sama Sultan Andara Rafi Ahmad. Nggak tanggung-tanggung nih Besti langsung artis-artis internasional yang datang loh Besti. Nah kalau Meta yang remahan kacang ini boleh nggak ya mampir ke rumah Sultan Andara? Anyway bisa datang ke Tanah Suci tentu sungguh sebuah mimpi bagi seluruh umat muslim ya. Apalagi kalau berkesempatan untuk mencium Ka'bah. Nah pas banget nih ada anak selebriti yang katanya bisa mencium Ka'bah secara langsung. Wah wah kira-kira anak siapa ya Besti? Besti yuk dukung tim nasional Volley Putri Indonesia untuk bisa berlagak di VNL. Kasihkan perjuangan mereka di AVC Challenge Cup for the Month 2023 mulai tanggal 18 sampai 25 Juni 2023 tentunya cuma di Woji. Besti-besti kesayangan aku semuanya ada kabar terbaru nih Weni Aryani yang memperjuangkan status sang anak. Kini Mahkamah Agung sudah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezki Aditya. Dan ini artinya Mas Rezki tetap dinyatakan sebagai ayah biologis dari Naira Kemita Sasmita alias KK. Wah akhirnya perjuangan Mbak Weni membuahkan hasil ya Besti. Selanjutnya ada berita dari mantan isi pemain sepak bola Bambang Pamungkas yang sudah resmi menikah lagi. Yap, Om Maria Pujiwati menikah setelah menjalani ta'aruf selama 2 bulan dengan duda 5 anak. Terus kita lihat beritanya Besti. N-Citizen mohon tetap tenang ya dan bersabar. Meta ngerti banget pasti auto khawatir pas denger kabar kalau Joni harus istirahat total karena cedera. Tapi gak apa-apa ya Besti, stay calm aja kita bantu doa aja ya supaya Joni cepat sembuh. Tapi Besti sedih juga ya, gak jadi lihat Joni ngedijik nih. Ada lagi nih kabar dari YG Entertainment yang mengklarifikasi soal desas-desus yang beredar. Itu loh yang mengenai Joni mau gabung ke MCU. Jadi benar atau enggak ya Besti, Joni mau gabung sama Guardian of the Galaxy Squad? Kasih orang tua sepanjang masa. Nah, kasih anak juga harus gitu ya Besti. Kayak video Mas Yusmanto ini, telaten banget ya ngurusang ayah. Selain itu juga ada Mas Oki nih yang kena prank es teh leci. Kirain buah leci, eh taunya. Ayo penasaran kan gimana beritanya? Aduh sedih banget deh Besti, masa satu jam aja gak berasa ya? Kan masih banyak banget loh berita-berita hot dari aku. Tapi jangan kemana-mana ya Besti, karena aku masih ada video klip baru nih. Nah, kalau mau ketemu sama aku, tetap saksikan bisik setiap hari Senin sampai Minggu jam 11 siang dan sorenya jam 6 sore. Pastinya cuma di Moji, seru banget. Bye Besti!